Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Odi Berilor Jadi kesempatan kali ini aku kedatangkan sebuah kartu gratis lagi Dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650G Di DL5 ya guys ya Untuk unitnya ini bener-bener masih kinyis-kinis Like new banget guys Serinya seperti ini Untuk seri 6 ini udah aku cek Untuk di akhir 2025 Masa berlakunya Dan kita akan langsung buka aja Ini untuk distributor resmi dari PT Sempur ya Sempurna Utam Sempurna Utama guys Oke Kita langsung cek gidot dulu Untuk bagian dalamnya Kita buka dulu guys Oke Disini pertama ada thank you card ya Ada speed setup Kemudian ada apa ini Baranti card ya Ketentuan garansinya Ini sebenarnya ada nota pembeliannya nih guys Nota pembeliannya cuma Rombongan gini Satu paket PC Ini pembelian sebenarnya per 9 Februari 2023 ya Pembelian per 9 Februari 2023 ya Disini ada Asus tooth nya Komponenya ya Pertama aku dapetin itu Pop-in dari Sellernya ya Seperti itu Kemudian ini untuk unitnya Bener-bener masih Like new banget Ini untuk anti-static bagnya Beda di dalam Kemudian Kita coba Kita coba cek gidot guys Kita coba cek gidot ya Kita coba cek This out Mantap banget Ini unitnya Plastiknya aja Masih belum dilepas nih guys Jadi Kebetulan usernya ini Memang pengen upgrade Ke seri RTX Jadi Ini plastiknya juga Masih kini-kini ya Unitnya masih kini-kini Ini tentunya CXpress 3.0 Seperti biasa ya Untuk susu gaming Tempoh hari beberapa hari Yang lalu juga Aku udah pernah cek Kemudian Ini menggunakan gold pipe 6-pin power Jadi ini seri Versi kencengnya Yang udah memiliki 10.800 juta transistor Kemudian ini plastiknya Juga belum dilepas Dari portnya ya Masih kini-kini Display-nya seperti ini Display port HDMI port Dan DVI port Mantap jiwa Kemudian Untuk Di bagian belakangnya Seperti ini Ini segelnya Berada di atas plastik Ini guys Segelnya berada Di atas plastiknya Ini Jadi kalau dilepas Segelnya lepas Makanya mungkin Gak dibuka sama sekali Tapi sokelah Kalau teman-teman Lepas juga Gak ada masalah Segel pabrikannya Masih utuh Seri number-nya Juga valid Ini kalau dicek Sampai akhir 2025 Masa Berlakunya Atau masa garansinya Di akhir November 2025 Atau awal Desember 2025 Udah expired Oke Kita langsung kebis Aja Dan kita tes Unitnya Let's go Oke guys Jadi kita start Untuk buka Hardware info Disini Suhu terendah 33 derajat celsius Saat ini Di 38 derajat celsius Menurun Di 37 Langsung Kita reload Kita buka GPU-Z Dan juga Kita buka Yang namanya 3DMark Kita bakal tes Bagaimana Performa kartu grafis ini Berikut juga MS Afterburner Yang akan kita pakai Untuk nampilin Onscreen display Kita taruh disini Kita arahkan ke bagian kartu grafis Kita look up Jadi ini seri touring Dari Asus TUF TUF Gaming OC GDR6 Untuk Board desainnya Seperti ini Clock speednya Juga sesuai 14.10 17.55 1.500 TDP Di alangkah 90W Maksimal Kemudian Untuk Minimal Atau suggested Portsappenya 250W Membutuhkan 6 pin port tambahan Dan Yang istimewa lagi Transistornya Disini ada 10.800 juta Transistor Ini versi kencangnya Guys Oke Ini versi kencangnya Jadi sudah ada Raytracing core First gen Untuk kartu grafis ini Encoder gen 6 Agen 7 Decoder gen 4 Seperti itu Oke Langsung aja Kita bakal Jalanin Benchmark Menggunakan Firestrike Di Preset 1080p Langsung aja Guys TDP Juga sangat rendah Terendah di 15W Saat ini Idly 25W Range 17 Sampai 25W Kita akan Lihat Nanti Full loadnya Bisa sampai 90W Untuk informasi Dari Websitenya Tadi Dan Beberapa Waktu yang Lalu Saya sudah Pernah tes Juga Untuk Seri Asus Tuf Ini Kebetulan Saya dapetin Tempori unit Tapi garansi Panjang 2024 Nah Ini Untuk unit Ini Pemberian 2023 Secara Nota Harusnya Sampai 2026 Tapi Secara Kartu Serial Number Dia Sampai 2025 Akhirnya Akhir Tahun 2025 Antara Desember November Desember Seperti itu Nanti bisa Aku tunjukin Untuk Serian Ambil Di Depan Kebagian Video Depan Kalian Bisa Rollback Nanti Oke Start Nice 40 FPS Di 49 D Celsius Usage 98% Aku ulangi lagi Guys Ini versi Kencengnya Jadi dia Memiliki Transistor 10800 Juta Transistor Ya Versi Rare Kalau untuk Seri Tuf Karena Transistor Sebanyak Itu Itu Akan Ada Di RTX 2060 Aja Seperti Itu Nice Dapet 1000 Hampir 1400 1370 Sekian Frame Jadi Performanya Benar-benar Kenceng Mepet Mepet 1650 Super Untuk Seri Tuf Ini 1650 Super Walaupun Ini 1660 G 1650 GDDR6 Tuf Versi Yang Memiliki Ray Tracing Core First Gain Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Disini Memang Gambarnya Juga Lebih Cekas Ya Memang Secara Kasat Mata Kita Nggak Bisa Lihat Secara Langsung Kebutan Ini Aku Jalain Di Fragmentsi 165 Hertz Pake Gaming Monitor Jadi Performanya Juga Kerasa Mantap Mulus 45 FPS Dapat 61 C Tertingginya Jadi Sangat Adem 62 63 Dan Untuk Seri Tuf Ini Beberapa Kali Aku Tes Menggunakan Moboku Yang Baru Ini Aku Pake Tomahak Itu Memang Dia Waktu Kita Nyalain Itu Akan Ada Testing Gitu Dia Akan Kayak Ngebersihin VGA Ngetes Bener Bener Performanya Dalam Satu Detik Dan Itu Bener Mantap Sih Teknologi Seperti Itu Oke Lanjut Disini Menggunakan CPU Test Jadi Prosesor Akan Di Boost Clock Disini Kita Bisa Lihat Di 89% Performance Sampai 90% Kartu Grafit Cenderung Santai 38% Tertinggi Di 64 Celsius Pencapaian Sampai Dengan Saat Ini Kita Akan Lihat Di Tes Terakhir Combine Tes Untuk Seri 1650 GDDR6 Bisa Bisa Dapet Di Kurang Lebih 21 EPS 20 21 EPS Seperti Itu Kita Lihat Nanti Juga Tipis Tipis Banget Sih Kalau Dibanding Dengan Seri 1650 Super Untuk Seri Ini Ya Stuf Ini 18 EPS Mungkin 19 EPS Untuk Tertingginya Super 20 21 Rinsenya Nah Ini Dapet 20 EPS Tadi Tertinggi Ya Bisa Dilihat Jadi Terpaut Nya Seti Untuk Konsumsi Daya Juga Mantep Banget Disini Super Dupar Irit Range 15 Watt 23 Watt Sampai Maksimal Di 100 Watt Kita Ambil Di Website Tadi Di 90 Watt Tapi Disini Kita Tes Langsung Dapat Maksimal Di 100 Watt Itu Kondisi Full Full Performance Seperti Itu Dan Untuk GPU Van Muter Cuma 31 Persen Performance Dimana Full Lownya 33 Jadi Hanya Dekip 2% Artinya Artinya Kartu Graf Ini Benar Sangat Santui Untuk Mendinginkan Chipset Oke Untuk Fast Track Score Predikat Bagus Good Di 9300 Sekian Kemudian Semua Stabil Untuk Grafis Baik GPU Clock Memori Clock Untuk Tes 1 Di Atchief Di 56 C Tes 2 Di 64 C Dan Tes Terakhir Di 63 44 C Saat Ini Sudah Makin Turun 51 7 Formanya Juga Kenceng Irid Daya Karena Untuk Tekno Arsitektur Turing Ini Hemat Daya Jadi Dia Sudah Melakukan Revisi Dari Generasi Pendahul Si 10 50 Ti Saat Ini The Next 10 50 Ti Dari Turing 16 50 Yang Disitu Akan Ada Bermacam Macam Varian Jadi Untuk Gaming Editing Rendering Casual Browsing Browsing Tentunya Sangat Mumpuni Oke Tes Sampai Disini Kita Ketemu Lagi Di Video Jangan Lupa Subscribe Like Terima Kasih Atas Atensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye